Menurut Bapak Tanah Jawi, Joyo Boyo, Prabu Joyo Boyo, memerintah ke diri pada tahun 1135 sampai 1159. Bagaimana kisah lengkap mengenai Prabu Joyo Boyo? Ikuti terus video ini. Prabu Joyo Boyo, bahasa Indonesia menyebutnya Prabu Jayabaya sangat dikenal di kalangan masyarakat Jawa. Terutama karena Prabu Joyo Boyo terkenal dengan ramalannya bernama Jongko Joyo Boyo, beliau juga meramalkannya di Serat Kolotido yang meramalkan akan datangnya zaman edan, zaman kolobendu atau zaman keblok. Konon katanya sekarang kita sudah berada di zaman keblok itu, zaman edan. Sok teko zaman edan, sing ora edan, ora kumanan, tapi sak bejo-bejo ni wong kang lali, isih bejo wong kang eleng langwas podo. Itu terkenalnya Prabu Joyo Boyo. Prabu Joyo Boyo sendiri menggantikan Prabu Kameswara, Kameswara pada tahun 1135. Diceritakan bahwa Prabu Joyo Boyo mempunyai istri yang bernama Dewi Soro. Dari Dewi Soro inilah, Prabu Joyo Boyo mempunyai anak-anak sebagai berikut. Joyo Ami Joyo, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, dan yang terakhir adalah yang bernama Dewi Sasanti. Joyo Ami Joyo ini yang menurunkan Raja-Raja di Jawa, Raja-Raja Majapahit sampai ke Mataram Islam. Sementara Dewi Pramesti menikah dengan Prabu Astro Darmo dari Njawa Stino yang nanti melahirkan Angkling Darmo. Raja Malawapati yang sangat terkenal itu dulu ada sinetronya yang luar biasa itu ya dengan Pateh, Bateh, Madrim, dan lain-lain itu. Istrinya Dewi Setiawati punya Aji Gineng seperti Nabi siapa yang bisa berbicara dengan binatang itu ya Nabi Sulaiman, Aji Gineng, dan seterusnya. Konon, Konon itu, tapi bukan saya ngarang, kalau ditanya benar apa tidak ya susah. Itu sejarah kan dari Prasasti, dari Seratan. Konon katanya Prabu Jawabaya pernah berguru pada seorang ulama yang bernama Maulana Ngali Samsudin. Dari ulama inilah, Konon beliau mengetahui sejarah Jawa lengkap mulai dari zaman Aji Soko sampai hari kiamat. Ini cara yang tahu kan, jadi ada ulama namanya Maulana Ali Samsudin. Joyoboyo juga sangat terkenal karena beliau mampu menyatukan dua wilayah. Beliau mampu menundukkan kerajaan Jenggolo. Sehingga dua wilayah, flashback sedikit. Jadi zaman Air Langga itu, Gauripan dibagi dua saat Air Langga turun tahta. Jadi Air Langga turun tahta bukan karena ada rong-rongan dari dalam atau dari serang musuh, tapi karena Prabu Air Langga memang ingin menjadi pertapa. Kemudian beliau membagi kerajaannya itu menjadi dua wilayah. Oh iya, ini dikarenakan karena putrinya Sang Rama Wijaya Tunggadewi tidak bersedia untuk dijadikan ratu atau raja. Beliau juga ingin menjadi pertapa. Lalu Prabu Air Langga minta bantuan Empu Bareda untuk membagi wilayah Gauripan menjadi dua. Yang sebelah timur, beribu kota di Gauripan itu diberikan kepada Mapanji Garasakan. Kemudian yang sebelah barat, yang beribu kota Didaha diberikan kepada Sri Samara Wijaya. Betul ya, Sri Samara Wijaya. Nah, jadi ya setelah dibagi itu kemudian Air Langga pergi dan menjadi pertapa. Nah, pada zaman Prabu Jawa Wijaya, Jenggola disatukan menjadi satu dengan Kediri. Jadi yang awalnya terpisah itu menjadi satu. Yang menjadi Kediri itu yang Samara Wijaya, yang Daha itu menjadi Kediri. Jadi yang di sebelah, yang ibu kota Didaha itu, di sebelah barat itu adalah Kediri. Penyatuan dua wilayah ini, itu dibukukan, diabadikan dalam Kakanwin Mahabharata, karya Empu Seda dan Empu Panulo pada tahun 1157. Saya takut salah mengucapkan. Di video yang lalu itu ada yang salah dan terima kasih Bapak ada penonton yang sangat kritisnya. Itu, jadi yang Kediri itu seperti Pandawa, kemudian Jenggala yang kalah itu seperti Kurawa itu. Itu yang Mahabharata versi Jawa. Dari Jawa, kalau dari India itu kan ada Mubu Wiasa dan Waniki yang barat itu yang dari sana. Kita bisa mengenal Prabu Joyoboyo karena beliau memang cerdas, sakti, cerdas, berwibawa. Ini terbukti dari peninggalan prastasti-prastasti pada zaman Joyoboyo. Setidaknya ada tiga prastasti yang tersatat, yaitu Prastasti Ngantang atau Prastasti Hantang, kemudian Prastasti Talang, dan Prastasti Jepun. Seperti yang saya singgung di awal tadi, selain itu Prabu Joyoboyo juga terkenal karena dipercaya yang mengubah serat kolotido. Itu di versi baru di Rongo Parsito. Di Rongo Parsito memang ada serat kolotido, tetapi asalnya awalnya itu dari Prabu Joyoboyo, kolobendu atau kolotido. Tidak usah dijelaskan ya isinya, nanti saya ada video khusus yang itulah ya, isinya yang versi Bahasa Jawa. Pokoknya, no kereta melakukan tanpa jaran, tanah Jawa, kalungan mesi, perahu, mabur, ngawang-ngawang, dan seterusnya. Itu sekarang sudah terbukti yang tanda-tanda fisiknya, kalungan mesi itu ada rel di Tanah Jawa, begitu ya Bapak. Kemudian, mabur itu pesawat terbang, kereta melakukan tanpa jaran itu, mobil dan lain-lain, tidak ada kudanya. Kemudian, wang wadun, panggangu wang lanang, itu banyak, maaf, LGBT itu kan ada. Dan parah lah, disini parah lah begitu, karena perkembangannya marah seperti itu. Nah, on jubillah min dalib. Yang intinya adalah orang hidup itu sudah mengikuti nafsunya, mengejar materi, alasannya macam-macam, demi anak, demi istri, dan lain-lain. Jadi kita sekarang sudah berada di zaman kalau bentuk dan kalau tidak itu sangat terkenal dan terbukti Ya sudah itu saja cerita mengenai Prabu Joyoboyo ada gelarnya panjang saya lupa takut salah Kemudian beliau wafat meninggal dunia atau mangkat itu pada usia lanjut dan dipercaya bahwa jasad beliau tidak ada Artinya Prabu Joyoboyo itu menuju ke alam bakar dengan cara mukso Lokasinya diyakini berada di desa Menang Kediri Begitu mudah-mudahan bermanfaat sedikit mengenai Prabu Joyoboyo dari Kediri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh